Otoritas jasa keuangan terus menyiapkan perbankan Indonesia agar mampu bersaing dalam integrasi pasar keuangan ASEAN 2020. Isu bilateral niliki oleh OJK saat ini mengandung prinsip resiprokal dan kriteria-kriteria yang masuk sebagai Qualified Ancient Banking atau QAB. Selain membangun asas resiprokal dengan negara ASEAN, OJK juga terus menjajaki kerjasama bilateral dengan negara di luar ASEAN. Pada kesepakatan bilateral ini akan ada MOU-MOU antara satu negara dengan negara lain yang meyakinkan adanya prinsip resiprokalitas dan semangat saling menguntungkan itu yang mau kita dorong. Malaysia, Malaysia kita sudah, tapi di luar ASEAN kan kita juga terus membangun semangat resiprokal ini dengan beberapa negara yang lain termasuk Korea. Minggu ini atau minggu depan saya akan signing dengan FSA-nya Korea di sini juga. Karena BNI akan buka di Korea.